Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 5 Jambi menggelar kegiatan penutupan Pekan Nasional Keselamatan Jalan Provinsi Jambi di Terminal Penumpang Tipe A Alambarajo, Kota Jambi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekda Provinsi Jambi, Sudirman. Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 5 Jambi menggelar kegiatan penutupan Pekan Nasional Keselamatan Jalan Provinsi Jambi dengan tema Jalan Untuk Keselamatan bertempat di Terminal Penumpang Tipe A Alambarajo, Kota Jambi yang dimulai sejak 19 Agustus hingga 25 Agustus 2022. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, Kepala BPTD Wilayah 5 Jambi, Jasara Harja, Kapolda Jambi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, serta para tamu undangan lainnya. Sekda Sudirman mengatakan bahwa kepatuhan para pengendara terhadap lalu lintas adalah poin yang sangat penting. Kegiatan ini digagas oleh Kementerian Perhubungan agar keselamatan terjadi dimanapun. Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan Provinsi Jambi ini juga dirangkai dengan adanya lomba-lomba, diantaranya lomba mural se-provinsi Jambi, lomba cerdas cermat, lomba mewarnai, fun bike, serta sosialisasi keselamatan di area publik dan senam kesehatan. Sudirman mengharapkan Pekan Nasional Keselamatan Jalan ini menjadi bagian penting untuk keselamatan jalan yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Selain itu, ia pun berharap agar jalanan yang ada bisa terpelihara dengan baik. Untuk Jualan Ketiga, selamat kepada Rahharga. Oke, boleh kita berhubungkan untuk Jualan Ketiga, lomba pilihkan keselamatan. Dan selanjutnya untuk Jualan Kedua, atau selama Minyawa Ketak. Menjadi bagian penting untuk keselamatan jalan yang akan terlalu banyak. Kita menerapkan jalan-jalan yang akan terlalu banyak, pengantarannya bisa menjaga. Selamat kepada juara pertama, Wira! Terima kasih telah menonton!